Banyak orang yang percaya bahwa salah satu cara untuk menembak karakter seseorang adalah melalui golongan darah yang dimilikinya. Iya, kira-kira ini benar nggak ya beberapa prediksi sifat melalui golongan darah menurut para selebriti berikut ini. Tiap manusia pasti memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Ada empat tipe golongan darah, O, A, B, dan AB. Oke, karakter manusia yang berbeda satu sama lain kadang dipercaya identik dengan golongan darah yang dimiliki. Lalu, seperti apa pendapat para selebriti mengenai fenomena golongan darah yang dapat mempengaruhi karakter manusia? Check this out. Golongan darahku, O. Golongan darahnya, A. Golongan darah saya, B. Saya golongan darahnya, AB. Yo, to Mexico, to Rio. Mungkin kali ya, nggak tahu deh. Aku belum pernah dengar soalnya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan lebih kayak boleh makan ini, boleh makan itu, mungkin ada kali ya. Nggak percaya. Maksudnya sih kalau ada beberapa orang golongan darahnya sama, terus karakternya sama dong gitu. Kayaknya nggak deh. Sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu mungkin sama aja kayak astrologi kali ya gitu. Kalau itu percaya nggak percaya, lebih buat ke fun-fun aja sih kok. Kayak gitu kalau nasib kan kayaknya yang penting usaha tinggal menuai hasilnya gimana nanti. Kayak orangnya nggak percaya ramalan, kayak zodiac gitu-gitu aja nggak percaya sih. Sebetulnya percaya nggak percaya gini. Saya percayanya adalah manusia sama alam itu hidup berdampingan. Dalam artian kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang namanya alam itu kadang-kadang selalu memberi firasa terhadap manusia. Itu berupa simbol ya kan. Tapi yang saya percaya adalah manusia itu dua, berdoa dan berusaha. Nggak lebih dari itu. Gue dari dulu nggak pernah percaya sama begitu-gituan, sama zodiac, sama Sio, segala macem. Asal tau aja gitu sih jadinya, gue ngambil yang baik-baiknya aja deh yang bagus-bagusnya aja buat jadi penyemangat gitu. Orang terdekat sih, pacar mungkin, sahabat atau nyokap. Bener sih, lebih ke orang-orang terdekat dicurhatin mulu gitu kan. Kalau saya kesel nggak langsung dikeluarin memang. Tapi sakit masih emang ada sih, tapi nggak diare juga sih. Nah kalau ini sudah kebalik, saya kalau marah pasti diem. Kalau kaitan sama golongan darah ya, setelahnya saya nggak pernah bisa kalau lagi marah meledak-ledak, wah nguapin semuanya, saya paling diem. Betul, mikirin yang lain. Alasannya ngapain dipikirin, bikin kesel tambah. Tau ya, maksudnya kayaknya itu tergantung orang-orangnya deh kalau yang menghambur-hamburkan uang itu. Gini ya, kalau saya gitu kan, misalnya saya punya rezeki, sekian ya. Saya harus ini, harus ini, harus ini. Saya tipe orang yang menyiapkan segala sesuatunya dengan perfeksionis. Gue boros banget. Itu siapa aja, bukan kalau nyetir di Jakarta juga. Kalau, kalau ya emosian lah dikit-dikit. Kalau saya orangnya agak sedikit ekspresif kalau lagi di mobil, artian kan kadang-kadang kita macet ya di jalan. Ya nggak tahu, gue mungkin karena, ya nggak tahu ya. Padahal gue tidur cukup, tapi begitu udah nyetir, jalan lurus gitu, nggak ada apa-apa. Gue ngantukan emang. Kalau ngomongin soal nggak bisa dicuekin, saya rasa bukan yang golongan darah api aja ya. Yang nggak mau dicuekin, ya kan semua orang mau laki-laki ataupun perempuan, saya yakin nggak ada yang mau dicuekin. Kayaknya semua orang menci kemenafikan dan kepura-puraan ya. Jadi nggak tahu kalau itu benar apa nggak. Ya kalau gue, ya sembel sih gitu. Ya, emang ini golongan darah setiap orang itu beda-beda ya. Yang pasti memang kenapa beda-beda, karena si permukaan sel merah darahnya itu, itu memang kandungannya itu ada karbohidrat dan protein yang dimana setiap orang kandungannya beda-beda. Nah ini yang membuat yang namanya antigen ini akhirnya mempengaruhi kerjanya organ tubuh. Benar, dan apapun itu Anda harus ingat ya, ada empat sifat dasar manusia dan yang pasti juga mengenai ramalan. Ambil yang positif dan negatif dibuang.